Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, atas izin Bapak Presiden, Menko Berekonomian diminta untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan ease of doing business yang baru saja diumumkan oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Tentunya ada perbaikan yang terjadi, nanti akan diumumkan oleh Pak Menko Berekonomian, tetapi pada prinsipnya Presiden masih terus mengejar kepada Menko Berekonomian, Menteri Keuangan, BKPM, dan Menteri terkait untuk lebih memperbaiki hal ini karena belum mencapai sesuai dengan target yang diinginkan oleh Presiden. Walaupun ada kenaikan dari tahun 2015, dari 120 menjadi 109, kemudian di tahun 2016 ini, kenaikannya sebenarnya sangat signifikan dibandingkan dengan seluruh negara yang ada, kita dianggap sebagai negara yang betul-betul promising karena peringkatnya tertinggi, tetapi sekali lagi Bapak Presiden tetap belum puas, sehingga ditugaskan kepada Pak Menko untuk menyampaikan ini dan juga sekaligus melakukan beberapa perbaikan yang diperlukan. Pak Menko, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah tahu bahwa World Bank sudah mengumumkan sejak tadi pagi hasil dari studi, survei, analisis mereka terhadap apa yang disebut sebagai ease of doing business. kemudahan berusaha di banyak negara. Tadi sudah disampaikan Pak, Pak juga bahwa kita dari tahun 2014 ke 2015, itu kita membaik dari 120 menjadi 109. Dari tahun 2015 ke tahun 2016, kita membaik lagi dari 109 ke 91, menjadi 91 dari berapa negara? dari 189 negara. Memang nanti akan bisa kita bagikan tabel yang menunjukkan bahwa ada sejumlah negara yang mereka sebut sebagai top reformers, yang melakukan reform, perbaikan yang paling tinggi. Itu mereka melis ada berapa negara? 2, 4, 6, 8, 10 negara. Kita termasuk diantara yang paling tinggi diantara top reformer tersebut. Dan itu kita peroleh sebagai top reformer, itu karena Indonesia berhasil melakukan perbaikan dari 7 indikator besar, kelompok indikator, dari 10 total indikator yang ada. Jadi 7 dari 10. Ya, walaupun kenaikannya masing-masing beda-beda. Bahkan ada yang malah sedikit turun, karena kita membaik, tapi orang lain juga membaik lebih cepat. Nah, jadi kenapa hanya 7 dari 10? Sebenarnya, sebenarnya paling tidak kita percaya ada satu lagi mestinya dan yang membaik. Tetapi World Bank mengatakan perubahan kita itu, perubahan aturannya agak terlambat keluarnya. Pada saat mereka sudah survei. Ya, sehingga tidak bisa mereka rekam lagi seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Ya, dan mudah-mudahan itu masuk ke tahun depan, kreditnya itu kira-kira. Nah, diantara 7, atau diantara 7 kelompok atau kelompok indikator yang membaik itu, yang pertama adalah pada indikator starting business, memulai usaha. Ya, itu di dalamnya adalah penggabungan surat izin usaha perdagangan, siyuk. Anda ingatkan, waktu kita jelaskan dulu, dengan tanda daftar perusahaan, penghapusan persyaratan modal minimum untuk pembentukan PT kepada UKM, pemberlakuan pemesanan nama perusahaan secara online, dan seterusnya. Tapi yang utama adalah itu. Di dalam indikator registrasi properti, pendaftaran properti, itu terutama membaik karena pendaftaran properti sudah semakin mudah dengan tersedianya data kadastral dalam bentuk digital dan penerapan GIS. indikator ketiga adalah untuk memperoleh listrik, sambungan listrik ini ceritanya. Itu mendapatkan, sambungan listrik, kita diakui lebih cepat, tapi yang satu ini, negara lain juga semua membaik. Sehingga di dalam mempengaruhi ranking, hampir tidak ada dampaknya, walaupun dia membaik sebetulnya. Dan selanjutnya, indikator mengenai pembayaran pajak. Pajak-pajak, bukan juga pajak. Makanya bermacam-macam pajak. Pembayaran pajak semakin mudah dengan menggunakan sistem online untuk laporan pajak, maupun untuk pembayaran BPJS Kesehatan. itu banyak menurunkan menurunkan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, indikator untuk memperoleh kredit, akses terhadap kredit semakin baik karena melalui pendaftaran agunan yang sudah lebih sophisticated, yang sudah lebih modern. Yang keenam, indikator untuk perdagangan lintas batas, ekspor dan impor, menjadi sudah menjanggap lebih mudah buat kita melalui peningkatan pelayanan kepabianan dan pengajuan dokumen PEB dan PIB yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window. Ini sebenarnya sudah terrefleksi di dalam dwelling time. Walaupun dwelling timenya pun, kita belum puas. Karena masih tiga koma sekian hari. Karena Presiden itu inginnya ya dua hari. Yang ketujuh, indikator dalam penegakan kontrak. Penegakan kontrak sudah lebih baik, lebih mudah dengan adanya prosedur bagi gugatan perkara sederhana yang memungkinkan setiap pihak terwakilkan. Ini di MA ini, perbaikan aturannya. Jadi kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini merupakan, menurut World Bank, merupakan cerminan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dengan mempermudah proses untuk memulai dan menjalankan usaha. mengenai rintian ininya, nanti silahkan dilihat, Anda ambil aja tabelnya ya. Apa namanya, misalnya, kalau kita lihat di Asia Tenggara saja ya, di Asia Tenggara. Nah, saya satu catatan saja, mereka itu menyebut indikator yang terbit sekarang, indikator tahun 2017, walaupun terbitnya 2020. Yang tahun lalu, dia menyebutnya indikator 2016. Ya, ini penyebutan tahun saja. Karena dia anggap ini sebenarnya berlakunya dari sekarang sampai 2017. Ya, di ASEAN misalnya, Malaysia itu turun lima tingkat. Ya, nanti Anda lihatlah. Singapura turun satu. Thailand tapi membaik, tiga. Tiga ranking dari empat sembilan dari empat enam. Brunei, dua belas. Dari lapan empat, dari tujuh dua. Vietnam juga membaik, delapan. Indonesia, delapan belas. di Asia, ya, apa, rata-rata di East Asia, di Asia Timur, dan negara-negara Asia Pasifik, itu rankingnya itu dianggap rata-ratanya adalah 96. Jadi kita masih sudah masuk sedikit di bawah. Rata-rata itu sudah membaik, sudah lebih baik. dari rata-rata, ya. India itu seratus tiga puluh rankingnya. Laos seratus tiga puluh sembilan. Ya, nanti Anda lihat angka-angkanya, barengkali yang perlu juga ditambahkan, itu menurut World Bank sendiri, hasil perbaikan itu, itu mengurangi secara keseluruhan secara keseluruhan mengurangi lamanya, lamanya upaya untuk membuat, melaksanakan, memulai dan melaksanakan usaha di Indonesia, turun dari 168 hari pada tahun 2004, bukan 2017, menjadi 24,9 hari tahun 2017. Jadi, penurunannya 85 persen kalau diukur ke, dan itu dianggap bahwa pemerintah Indonesia secara konsisten melangkah maju dalam penyelenggaraan reformasi selama beberapa tahun terakhir. Saya kira itu, ini kita bagikan supaya Anda punya ya, terima kasih banyak. selamat menikmati. Selamat menikmati. .